Bapak Presiden Jokowi itu, mohon maaf ya saya cerita, beliau pernah curhat ke saya dalam suatu kesempatan. Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Bandung sudah dibikin pusat militer, kementerian perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia nomor empat dunia harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Bapak Ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Istana kita mewakili harga diri kita, martabat kita, semua kekayaan Nusantara nanti tumplek Pak interiornya terekspresikan. Itu janji kami yang saya sangat banggakan. Sahabat-sahabat saya, para kepala daerah, saya lihat dari wajahnya dan duduknya sangat serius. Karena sedang memikirkan strategi bulan November untuk menang lagi pilkada. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Saya ingatkan satu hal penting, bahwa azan asar mirip azan maghrib. Jadi fokus, walaupun piring-piring sudah disajikan, kita tetap fokus. Saya mendapat tugas penting dari Bapak Presiden sebagai kurator perencanaan dan pembangunan IKN, Pak. Intinya jadi mandor lah Pak ya, memastikan yang tadi dibicarakan panjang lebar itu di lapangan dan di delivery-nya persis seperti visi-misinya, kira-kira begitu. Nah itu tugas saya. Jadi tiap minggu saya rapat, tadi juga empat proyek Pak Bambang ya, yang masuk ke IKN, harus green, harus smart, harus sustainable, itu menjadi tugas kami. Dari Cikini ke Jakarta Utara, kita di sini untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Dari Banjumas pergi ke Kota Bima, Indonesia Mas kita wujudkan di 2045. Jakarta Bapak Ibu tidak pernah disiapkan untuk jadi Ibu Kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak sengaja kepaksa. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi Jakarta tidak pernah disiapkan untuk Ibu Kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah Pak. Jadi dulu Batavia itu Pak tidak layak jadi Ibu Kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah Ibu Kota Nusantara, maaf Ibu Kota kolonial Belanda itu ke Bandung Pak. Kira-kira begitu. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser Pak. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jeneral pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang. Maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu Pak sudah dari dulu Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Pelangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka, anggaran tidak cukup, politik masih rame dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah sudah habisin itu Pak tanah di Bogor sana, kayak kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia nomor empat dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak-ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya, berikut. Myanmar punya ibu kota, Nau Pidau lah pokoknya gitu ya. Sepi, Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal-informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh, makanya Pak Bambang ya ini gak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, ibu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam, sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai Saembara pula. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak-Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun, IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak-Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Berikut. Australia juga sama Pak. Rame-nya di Sydney, rame-nya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka, berikut terakhir. Nah, ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi, orang susah jalan kepanasan. Makanya saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka, kita pindah ke Menajam Pasir Utara di sini. Bapak-Ibu kalau ambil garis, Pak, itu kalau naik pesawat, Pak, kurang lebih 3-4 jam ke arah barat, ke arah Aceh, dan dari IKN ke Papua, ke Manakwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, ya, dari Pak Danis, kita akan punya bandara sendiri, Bapak bisa mendarat di bandara IKN namanya belum kita putuskan, dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan, cukup 30-40 menit. Dan keberhasilan IKN, Bapak-Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting, tahap 1 masih banyak APBN, Pak. Tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi pebisnis dari 500 kota kabupaten provinsi untuk ikutan investasi, Pak. Bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran. Karena ini adalah Ibu Kota Nusantara, milik seluruh 500-an kota kabupaten sebagai pemegang saham dalam Ibu Kota Nusantara. Jadi pulang dari sini, sampaikan ke kadin-kadinnya, yuk kita bikin sesuatu di IKN, apapun itu, ngobrol ke Pak Bambang sebagai Ketua IKN. Ini alasan geografisnya. Berikut, tadi sudah dijelaskan bahwa ini akan meningkatkan ekonomi tidak sendirian. Balik papan sekarang, Pak, harga tanahnya sudah tinggi, perumahannya juga penuh, Samarinda juga sama, karena orang-orang yang bekerja, tamu, undangan, semua kesana yang nginepnya di mana sekarang. Jadi ini memberi trickle-down efek ke kota-kota di sekelilingnya. Berikut, yang ada manusianya itu tiga kali kota Bandung, Pak, ukurannya. Jadi Bapak kalau pernah ke saya dulu wali kota Bandung, kota Bandung itu 16.000 hektare. Nah, kawasan Ibu Kota Nusantara ini, yang nanti padat manusianya itu tiga kali ukuran kota Bandung lah kira-kira kurang begitu ya. Kalau tiga kali kota Bandung 50.000 sampai 60.000 hektare. Tetapi seluruhnya kurang lebih 320-an dengan pengembangan dan wilayah airnya. Kira-kira begitu. Berikut, ini tadi sudah diterangkan ya, kita ada yang tahap satu, sekitar 6.000-an di kawasan isi pusat pemerintahan, yang disebut tahap satu, Pak. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terundang oleh Bapak Presiden, kita akan Agustusan pertama di sana, di depan Istana Negara, di bulan Agustus, dan Pak Presiden bulan Juni akan mulai berkantor di sana, karena kantornya akan selesai, istananya akan selesai. Terima kasih.